Dengan menyuguhkan cerita yang baru, sekuel ketiga dari kisah boneka Annabelle ini kembali meneror dunia perfilman. Dan yang diangkat dalam film Annabelle Comes Home kali ini adalah kisah pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. Di mana mereka berusaha mencegah Annabelle agar tidak membuat lebih banyak kekacauan. Namun nampaknya sang sutradara yang juga membuat naskah film ini bersama James Wan ingin membuat suguhan yang agak berbeda jika dibandingkan dengan ke enam saga The Conjuring lainnya. Untuk menghindari kejadian yang mengerikan, paranormal Ed yang diperankan oleh Patrick Nielsen dan Lorraine Warren yang diperankan oleh Vera Farmiga memutuskan untuk menyimpan boneka Annabelle di ruang artifak dalam rumah mereka. Di ruang tersebut terdapat benda-benda yang hampir serupa dengan boneka Annabelle. Dipercaya memiliki kekuatan mistis yang dapat membangkitkan roh-roh jahat, boneka ini disimpan di dalam lemari kaca yang sudah didoakan oleh seorang pastur. Namun pada suatu malam, malah petaka datang, Annabelle dan roh-roh jahat di ruangan itu kembali bangkit. Semua itu berawal saat Daniela, teman dari pengasuh judi, Mary Ellen, secara sengaja berhasil memasuki ruang artifak dengan kunci pengamanan yang padahal sudah cukup banyak. Tak sekedar masuk, ia juga menyentuh seluruh barang-barang berpenghuni dan terkutuk yang ada di dalamnya. Yap, tidak hanya boneka Annabelle yang kembali bangkit, tetapi arwah-arwah jahat lainnya pun turut meneror. Berbeda dari film sebelumnya, kali ini si judi Warren yang berurusan dengan boneka terkutuk itu. Peran judi terbilang cukup ciamik, karena dia mampu memurahankan sosok yang memiliki kekuatan supranatural seperti yang ibunya miliki. Perkembangan karakter judi yang kuat dan dinamis menimbulkan pertanyaan, apakah judi akan memiliki film sendiri? Boleh saya bermain dengan Annabelle? Saya pikir Anda memiliki rumah yang salah, tidak ada Annabelle di sini. Warna yang diperlihatkan dalam film ini memang mengarah ke tahun 70-an, tambah lagi dengan teknik penggambaran gambar khas Conjuring Universe. Hanya saja, adanya benda-benda menakutkan dalam suasana sepi dan mengerikan yang terinspirasi dari koleksi museum Gaip Warren memberikan nuansa dan kesan tersendiri. Selain itu, perbedaan juga akan terasa pada penampilan para sosok-sosok hantu yang tidak terlihat berlumuran darah sehingga tidak tampak mengerikan, serta back sound yang dibuat lebih creepy. Namun ternyata, justru membuatnya jadi tambah tegang. Jika lo berekspektasi kalau gaya horror pada film yang mulai beredar tanggal 26 Juni 2019 kemarin akan mirip seperti Saga Conjuring lainnya, lo salah. Dengan durasi 1 jam 46 menit, Annabelle Combs Home justru memiliki gaya horror yang lebih terasa slow. Menurut gue, nuansa menegangkan dan mengagetkan sepanjang film ini cukup minim. Tambah lagi, adanya beberapa selipan adegan komedi yang terkesan natural sehingga memberikan warna tersendiri dari Saga Conjuring lainnya. Oke, itu tadi review film Annabelle Combs Home. Seperti biasa, artikel lengkapnya bisa kamu lihat di media.skygrid.id. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, share, subscribe untuk yang belum, dan hidupkan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi tentang konten-konten baru dari Skygrid Media. Terima kasih telah menonton!